Allahumma inni as'aduka ilman nafian wa rizqon to'yiban wa amalan mutaqobalan Tidak ada rizqon to'yiban, tidak ada amal yang diterima kecuali harus yang pertama, ilmu yang manfaat Maka kalau ingin iman menguat, berapa banyak kita belajar Sekarang untung sudah ada ini ya, ada Quran disini, ada para ustadz disini Banyak kemudahan untuk nambah ilmu Masalahnya setan itu paling anti kita belajar Pak, dulu Belanda menjajah kita 350 tahun, apa yang paling utama mereka lakukan? Bikin bodoh Karena kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang dilakukan Israel membanjiri bom, sekolah, masjid, banyak guru yang tewas Kenapa? Supaya tidak, nanti generasi selanjutnya bisa tidak paham Ini serius nih, negeri kita ini kalau enggak paham agama ya enggak usah banyak cita-cita Karena orang itu hanya berbuat apa yang dipahaminya, benar? Maaf ya, tadi juga Akang enggak bisa ngomong apa-apa tentang bahasa Rusia Bukan enggak pengen, enggak ada yang mau diomonginnya Jadi kalau kita enggak belajar, ini masalah besar dalam hidup kita Masalah besar dalam hidup kita, kita enggak serius meluangkan waktu untuk belajar Ini serius sekali, banyak yang makin tua itu ilmunya segitu aja Cirinya nanti ya itu, selain tiga tadi yang jelas itu dan emosional Kenapa orang mudah marah-marah? Karena enggak punya stok solusi Ibumu Nina, ibumu Itu anak-anak udah tahu Enggak bisa dikasih tahu Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian Ibu yang menyusui, kenapa coba ibu ini ngomong gini? Karena enggak punya lagi ilmu yang bisa membuat dirinya bisa jadi orang tua yang bijak Jadi senjatanya itu aja diungkit-ungkit Enggak ada lagi stoknya, marah juga ada yang Karena enggak ada kata-katanya, jadi enggak ada kata-katanya Terus makan apa, ya makan hati Saya sudah segini, ada juga bapak-bapak, ah enggak saya enggak ada pantangan, udah itu enggak jongkeng Karena udah tua enggak pernah di cek lab Enggak ada pantangan semua, enggak bisa Kita makin tua itu makin bermasalah tubuh kita itu Dan keadaan kita juga makin nambah masalahnya Anak makin gede, makin nambah masalah itu Tubuh sendiri udah makin banyak masalah Tetangga udah belum lagi ekonomi Belum lagi apalah situasi politik Itu bergerak terus tuh Bayangkan semuanya bergerak Ilmu enggak nambah Yang nambah pasti dua Tensi dan emosi Enggak tahu gimana lagi selain ngambek Tidak punya pilihan Makanya ingin kuat iman mah gampang Berapa jam sehari Untuk nambah ilmu agama Dengan niat dan cara yang benar Kalau lihat ini terus-terusan belanja Stres lah Belanja tuh bu Makin banyak keinginan tuh makin stres Nyarinya aja makan waktu Ini diskon, ini enggak ada diskonnya Ini ongkirnya kemaharannya Cikik telepon ke sana Terus Udah gitu Ini kirim duluan jangan-jangan Enggak ada barangnya Jangan ngambah Ternyata harus pre-order Wah lama banget Mulai pusing Tunggu-tunggu ini harusnya hari ini Datang nih Mulai nongkongin jendela Stres, nunggu bel sehari-hari Ting-tong paket Ya buat anak Buat saya mana Reweel Udah dibuka Hah gak cocok Liur Membalikinnya liur Aneh tuh Berapa jam sehari orang kaya-kaya gitu Dan berulang-ulang Benar? Emang kalau punya keinginan Solatnya selamat? Enggak Makin ingin Allahu Akbar Katanya barangnya tinggal dua Allahu Akbar Jangan-jangan keburu dibeli orang Saya harus segera nih Semi Allah lima namun Tapi nyijilnya dimatuh Tunggu dulu Beres Selesai aja sholatnya Enggak akan bahagia Enggak Kalau ibu terlalu banyak minta Saya dengar dari sebuah ceramah Ibu-ibu kalau terlalu sibuk Dengan tas bandit 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 Minta ke suami Suaminya jadi bandit juga kan Bukan tidak boleh Tapi udahlah Bukan sumber bahagia Ganti mobil Baru juga ganti Udah ada mobil baru lagi sekarang Enak lagi yang ada Punya HP Belum juga Habis cicilannya Udah keluar model baru Gak ada abisnya Kalau dunia tuh Benar? Halo? Ibu juga ingin kelihatan cantik Tapi capek bu Di dempul Tapi capek Udah gitu diampelas Udah gitu dipernis Kapan bahagiannya? Bukan tidak boleh Tapi ya udahlah Dinikmati aja Jadi tua tuh ya Olahraga yang baik Diet yang wajar Tapi ya gak usah Kesiksa Penilaian orang Belajar Belajar Pokoknya gak usah Ingin bahagia Orang yang tidak paham Tidak bisa Tapi sih itu Banyak ilmu agamanya Keliatannya gak bahagia Udah Bagi kamu Ya gak Gak ada ilmu Jangan Jangan menilai orang Jangan Jangan Terjebak Omongan suami itu ya A Istri saya itu Kepengajian Kayak makan obat Sehari tiga kali Tapi yang berubah Cuma seragamnya Kelakuannya ma'awet Dikira iman meningkat Enggak Cicilan yang meningkat Biasanya salah niat Niatnya ingin dinilai orang Ingin dianggap baik Soleh Soleh Ingin punya gelar Ingin sebut ustad Ustazah Kalau udah itu Nggak nyambung Harus nyari ridho Yang kedua Ilmunya ini Diamalkan Tidak Karena banyak yang pengajian Tapi tidak tekad Untuk mengamalkan Hanya untuk tahu aja Padahal Orang yang berilmu itu Orang yang beramal Mikir Emang bisa ke pengajian Nggak ikhlas Banyak Ada yang Eh Sekarang katanya si Agim disana Saya penasaran Dia ngaji penasaran Ada juga Saya di rumah itu Capek Banyak kerjaan Nggak ada habis-habisnya Mending ke pengajian Bisa istirahat Ada juga yang Aduh Saya baru nih Belum pada tahu Teman-teman Jadi belum tentu Kepengajian itu Niat mencari Ridho Allah Ya